Subdit Cybercrime di Treskrim Suspolda, Metro Jaya berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku kasus tindak pidana pencurian uang dan atau tindak pidana bidang informasi dan transaksi elektronik terhadap korban atas nama DE. Para tersangka berinisial ASE alias Donald K. warga negara asing Nigeria yang mengaku sebagai pensiunan tentara Amerika dan SD warga negara Indonesia yang mengaku sebagai petugas bandara Soekarno-Hatta. Ada pun modus operandi yang dilakukan tersangka kepada korban awalnya berkenalan melalui media sosial Facebook dan berlanjut ke WhatsApp dengan mencari keuntungan pribadi menggunakan rangkaian bohong dan tipu muslihat serta keadaan palsu. ASM mengatakan kepada korban bahwa dirinya akan berinvestasi di Indonesia dengan membeli beberapa properti di Indonesia. Selanjutnya tersangka meminta alamat korban dengan alasan sebagai penerima paket yang berisi dokumen berharga dan uang sebesar 500 USD. Dan untuk meyakinkan korban, ASM mengirimkan bukti pengiriman paket dari Go Express. Selanjutnya korban mendapat telepon dari tersangka SD yang mengatakan bahwa paket yang dikirimnya sudah sampai di Indonesia. SD yang mengaku sebagai petugas bandara meminta korban harus membayar pajak bandara sebesar Rp11.600.000. Kemudian keesokan harinya SD menghubungi korban kembali dan meminta korban untuk membuat sertifikat anti korupsi sebesar Rp27.300.000.000 dan Rp40.000.000 untuk membuat sertifikat anti teroris. Ada pun kerugian yang dialami korban dalam penipuan sebesar Rp78.900.000.000. Para tersangka kini dikenakan pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang percegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan atau pasal 28 ayat 1 Junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang ITE atau pasal 378 KHUAP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KHUAP dengan ancaman maksimal pidana penjara 20 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000. Intinya bahwa tersangka donal G ini betul-betul akan berinvestasi berupa properti ke Indonesia. Kemudian tersangka donal G ini untuk memberikan kepercayaan kepada korban dia akan mengirimkan beberapa dokumen dan kemudian uang sebesar Rp500.000.000 itu katanya tersangka di dalam pembicaraan di Whatsapp dengan korban. Jadi kemudian perjalanan waktu si tersangka ini menyampaikan bahwa sudah mengirim Sudah mengirim apa yang sudah menjadi kesepakatan Yaitu dokumen dan uang sudah ada di kargo di Bandara Suta Sudah ada di Bandara Suta Namun ya dalam perjalanan waktu juga akhirnya si korban ini Si inisial D ini yang orang dari Cikarang ini ya Itu ditelepon oleh seorang perempuan ya berinisial S Dia menyampaikan bahwa kalau barang kiriman sudah sampai Barang kiriman sudah sampai di Bandara Namun untuk mengambil barang itu, mengambil dokumen dan uang harus membayar pajak Sebesar sekitar 11 jutaan 11.600.000 Dari Jakarta, Tim Meliputan Tribulata TV Salam Tribulata Sama korban di transfer lah ya Kering tadi, tersangka S tadi seorang perempuan yang mengaku keseluruhannya dari tersangka Sampai jumpa od Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpah